Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abilmaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pengumuman penting hari ini tanggal 15 April tahun 2022. Yang mana di sini tentunya ini menjadi informasi yang sebaiknya teman-teman pahami bahwa kembali Kemendik Butristek memberikan kesempatan kepada guru honorer ataupun guru ASN yang belum melolos seleksi administrasi ya untuk PPG guru dalam jabatan tahap pertama. Yang mana di sini sudah dibuka kembali pendaftaran seleksi administrasi untuk PPG guru dalam jabatan tahap yang kedua. Nah di sini kita lihat tanggalnya, di sini dikatakan bahwa jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi untuk PPG, untuk pengumuman pendaftarannya ini sudah dibuka teman-teman ya per tanggal 12 April tahun 2022 sesuai dengan surat edaran ini. Nah di sini untuk pendaftaran dan pengiriman berkas sekadar mengingatkan saja kepada teman-teman yang belum lolos PPG dalam jabatan tahap pertama ini ada kesempatan ya. Karena untuk pendaftarannya ini sudah bisa dimulai hari ini teman-teman ya tanggal 15 dan pengiriman berkasnya itu tanggal 19 April ya berarti 15, 16, 17, 18, 19 waktu hanya 5 hari saja untuk pendaftaran dan pengiriman berkas PPG untuk seleksi administrasi. Jadi mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 April. Kemudian untuk perbaikan berkasnya nanti itu, itu tanggal 15 sampai 25. Nah misalkan nantinya teman-teman ada permasalahan, nantinya itu teman-teman diberikan kesempatan untuk perbaikan antara kisaran waktu tanggal 15 sampai tanggal 25 April tahun 2022. Kemudian nantinya nantinya untuk poin keempat dengan poin kelima itu menjadi tugas dari panitia untuk perbaikan petugas itu sendiri itu tanggal 15 sampai 27 April 2022. Dan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi adalah tanggal 29 April 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tentunya menjadi waktu yang sangat mepet ya untuk rekan-rekan guru yang belum lolos seleksi PPG guru dalam jabatan tahap pertama yang mana ada 5 hari kesempatan dari Kemendik Butristek untuk menjemput kesempatan ini teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus memahami itu 15 sampai 19 April berarti ada sekitar ya 15, 16, 17, 18, 19, ada sekitar 5 hari teman-teman ya. Oke. Nah sekarang di sini kami akan bagikan sedikit informasi untuk persyaratan administrasinya. Untuk guru itu menyiapkan hasil pindai sken ijazah S1 D4 ya. Asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri. Itu melampirkan surat penyetaraan dari Dijendikti. Kemudian yang kedua hasil pindai sken SK pengangkatan pertama sebagai guru. Asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga hasil pindai sken SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli fotokopi legalisir. Atau SK pengangkatan dua tahun terakhir 2020-2021, 2021-2022 bagi guru nom PNS asli fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian berikutnya ketua yayasan untuk guru tetap yayasan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk guru bukan penis di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah yang diberikan kewenangan. Kemudian hasil pindai sken SK pembagian tugas ya. Jadi salah satu persyaratannya juga adalah teman-teman wajib men-sken SK pembagian tugas mengajar dua tahun terakhir ya. Itu yang di-sken itu dua tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun ajaran 2021-2022. Jadi dua tahun terakhir tentunya yang dipotokopi itu asli fotokopi kemudian dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian hasil pindai sken fakta integritas yang ditanda tangani dan dibubuhi matres 10.000 format terlampir. Nah seperti itu Bapak Ibu ya tentunya itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke sekarang kita lanjut lagi di bagian sini teman-teman ya. Oke di bagian sini bagaimana ya ini untuk persyaratan seleksi administrasi itu ada persyaratan peserta ya. Jadi yang berhak mengikuti seleksi administrasi tentunya ada persyaratannya. Yang pertama itu adalah guru di lingkungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua terdaftar pada data pokok pendidikan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Yang ketiga memiliki NUPTK. Yang keempat telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1D4 yang linir dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani. Bebas narkotika, psikotoprika, dan zat adiktif lainnya. Dan berkelakuan baik. Nah seperti itu Bapak Ibu ya itu yang harus teman-teman pahami ya. Terkait persyaratan untuk seleksi administrasi. Baik mungkin cukup sampai di sini informasi kami. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabilahi taufiq walihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.